Terima kasih, pemirsa-pemirsa bersama kami dan menurut aku, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mamat, yang akan dijawab oleh Babe Haikal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah merupakan salah satu sifat yang dibikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tanyakan ini, bagaimana kita mendidik siswa dari awal, agar kita di sekolah nih Pak, agar dia sampai melekat amanah itu sampai di akhir nanti, sampai dia menjadi pejabat lain selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan amanah sejak kecil ini Babe. Masya Allah, ini siswa, kebanyakan siswa suka, jawab ya Pak Guru kalau ujian siswa suka, nyontek. Ternyata pola pikir kita yang membuat anak-anak kita nyontek, karena kau tidak memberikan kepercayaan kepada anak didikmu. Jawabannya nyontek. Bapak yang saya hormati, saya menjadi dosen di delapan universitas, waktu tahun 2000 sampai 2010 lah begitu. Saya jamin anak-anak saya tidak akan nyontek, kenapa? Karena saya telah percaya kepadanya, ujian pun saya tinggalin. Kenapa? Karena pertama saya percaya sama kamu, saya bilang. Saya percaya sama kamu. Dan jawaban saya semuanya esai. Dan setiap anak pertanyaannya berbeda-beda. Berat ini cara mendidik. Begitu. Dan itu nilainya kecil. Nilai yang paling besar adalah kehadiran. Kehadiran. Kehadiran kasih nilai poin yang lebih tinggi. Wahai dunia pendidikan. Jangan kehadiran cuma 5 persen. Jangan 10 persen. Kehadiran itu penting. Di kehadiran itu tanamkan segala moral-moral yang baik. Berikan ujian itu nilai yang tidak terlalu porsinya besar. Katakanlah kehadiran itu 55 persen. Jadi hadir sedikit tidak hadir itu bisa-bisa tidak lulus. Walaupun nilainya tinggi. Nah dengan demikian maka anak-anak itu akan hadir. Dan hadir itu boleh jadi unsur penilaian kelulusan. Kalau hanya patokannya ujung-ujungnya semua ujian maka potensi untuk tercurangi itu ada. Dan berikanlah soal. Jangan multiple choice dong. Ya Pak Guru. Jangan ABCD mulu lho dong. Itu namanya jawaban yang singkat. Kenapa? Karena pereksaannya mau gampang. Sambil ngopi gitu ya. Sambil ngopi. Ditandain. Anak jadi akhirnya kusik kasih kunci jawaban. A, B, 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 A, A. Yang begini tidak mendidik. Sehingga anak didik kita tidak menjadi orang yang hebat dalam mengarungi dunia kenyataan. Berikanlah esai dan tanya apa pendapatmu. Di luar negeri udah begitu Pak. Jadi mburni pendapat pribadi yang tidak bisa dicontek. Karena tidak ada pendapat yang sama dalam ujian. Begitu. Ya kita lanjutkan lagi. Pernanya berikutnya dari Ibu Yani yang akan dijawab oleh saya Muhammad. Ibu Yani. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai saya mau bertanya bagaimana sikap kita apabila mempunyai seorang majikan yang sangat percaya kepada kita. Agar kita lebih amanah lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini bekerja di majikan. Bagaimana agar kita mampu menjaga ketika kita dipercaya oleh majikan kita. Ya amanah itu ibadah. Banyak yang menilai iman seorang melalui salat. Infak. Puasa. Baca Quran. Salah itu. Salah. Jangan sendiri. Itu pesan untuk semua. Jangan merasa baik. Merasa salih. Karena rajin salat. Salat itu untukmu. Puasa untukmu. Kalau hak orang lain itu lebih penting. Karena semua, ingat saudara. Hak Allah, kalau kurang sedikit, banyak kesalahan terhadap Allah, bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kukuranan salat, berdosa, mausiyat, apapun dosanya, tetapi terhadap Allah, mudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hak orang lain, amanah yang diberikan kepada kita, tidak menjaga sesuai, itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagi kita, bagi semua, ini sesuai tema, waspada sama orang yang tidak menjaga amanah. Jangan menilai orang dari ibadahnya. Pernah ada beberapa orang duduk bersama orang salih. Mereka memuji orang. Ada fulan, baik, salih. Orang yang sangat baik. Salatnya di saf awal, di masjid. Masya Allah. Kata seorang alim, eh, jangan berlebihan. Jangan berlebihan memuji orang. Pernah muamalah sama dia, tidak? Pernah diberikan tanggung jawab, amanah. Kita lihat, pernah muamalah dengan uang, baru muncul sifatnya yang benar. Karena itu jangan menilai orang dari ibadahnya. Kalau ibadah untuk dia, manfaatnya untuk dia sendiri. Nilai orang dengan akhlak terhadap orang lain. Dengan amanah, dengan orang lain. Itu yang wajib. Berarti kalau kita, bagaimana cara kita menjaga amanah? Hati-hati. Ingat. Dosa kesalahan kita terhadap Allah, mudah diampuni oleh Allah. Istighfar saja. Baru berdosa. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Diampuni oleh Allah. Dosa apapun, diampuni oleh Allah. Tidak menjaga amanah. Menambil hak orang lain. Tidak menjalan amanah. Ya Allah, ampunilah kami. Tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Hak orang lain. Nanti yawmul qiyamah, di hari hisap, orangnya baik, salih, rajin salat. Dia merasa mau masuk surga. Kalau terhadap Allah, aman, lengkap, sempurna. Tapi tidak bisa. Wallahi tidak bergerak satu langkah menuju ke surga. Kecuali semua yang dibawa dia, yang bertanggung jawab, dipanggil oleh Allah. Satu bersatu. Silakan ambil haknya dari pulau ini. Yang belum bisa tunai di dunia, wallahi di sana. Tidak mungkin bergerak satu langkah menuju ke surga. Sampai dia menembalikan hak kepada orang ini. Coba lihat berapa di antara kita yang punya misal jabatan atau diberi amanah. Orang tua, kepala sekolah, ketua yayasan, presiden, berjabat, gubernur, wali kota. Semua tanggung jawab di yawmul qiyamah terhadap masyarakat, terhadap yang di bawah ini. Satu-satu. Bayangkan, yang di bawah kita berapa banyak. Karena itu hati-hati. Menurut saya, karena jujur, pernah ada orang yang datang kepada saya. Yang mau jadi calon bubati. Minta nasihat dari saya. Sheikh, nasihatnya apa? Kalau tanya siapapun, dia nasihati, jaga amanah, adil. Betul enggak? Saya nasihati, mundur. Karena enggak kuat. Kamu enggak kuat. Enggak sanggup. Itu nasihat Rasulullah kepada beberapa sahabat. Bukan artinya semuanya mundur. Kalau merasa kuat, harusnya orang baik maju. Tapi hati-hati, tanggung jawabannya besar. Masya Allah. Karena itu, ketika diberikan amanah, yang pertama, niat baik dalam hati, menjalankan amanah. Karena itu yang tadi saya bilang, tiga sifat orang munafik, ketika dia berbicara, berdusta. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum dipercaya, sudah ada niat dalam hati, tidak menjaga amanah sesuai. Karena itu dia bicara, saya akan begini, saya akan begini, saya insya Allah orang baik, saya insya Allah berdusta. Semua bicara dia dusta. Akhirnya, tidak menjaga janjinya. Karena itu, kalau diberikan amanah, kalau bisa, tolak. Tapi kalau terlanjur, misalnya sebagai orang tua, ketua, usahakan, memaksimalkan tanggung jawab. Lebih baik, lebih penting, daripada salat kalian. Daripada ibadah kalian. Bahkan bisa tinggalkan ibadah, karena menjaga amanah. Ibadah sunnah bukan wajib. Kalau wajib, wajib bagi setiap orang. Contoh, salat sunnah nafila. Dia misal, contoh saya kasih security. Amanah dia menjaga gudung, tapi dia mau salat. Ya orangnya baik, ini salat. Tapi dia tidak menjaga amanah. Itu mana lebih baik? Salat atau menjaga amanah? Itu menjaga amanah. Karena itu hak orang lain, lebih penting daripada salat dan ibadah. Wallahu ta'ala. Ba'be, kalau kita kembangkan pertanyaan dari Ibu Yanita di dalam konteks majikan dan pembantu. Seringkali, contoh, misalkan membantu mencuri. Kita buru-buru segera menyalahkan membantu, tetapi tidak berkaca. Jangan-jangan saya kurang maksimal dalam memberikan amanah kepada dia. Ini bagaimana menikapnya? Yang adil ini, Ba'be. Ada satu pepatah yang berkata, whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiran, kau akan genggam di tangan. Jadi pertama kali, sebelum memberikan itu, buang dulu prasangka buruk. Karena jangan-jangan prasangka buruk itu mendorong kepada seseorang untuk melakukan keburukan sesuai dengan perintah dari kepala kita. Itulah yang disebut neurotransmitter. Dia melancarkan neurotransmitter, mentransmit. Jadi ada semacam itu. Secara ilmiah itu ada dalam jurnal Profesor Susan Greenfield. Bisa dilihat di Googling. Bisa juga di Profesor Paul Aaron. Itu ada juga Paul Ekman. Itu menyampaikan hal itu. Jangan-jangan karena itu, Mas Agung. Jangan-jangan karena itu. Jadi dia selalu berprasangka buruk. Kalau saya taruh ini, nanti dicuri. Nah, betul. Nanti dicuri nih. Nanti dicuri nih. Nanti dicuri nih. Nanti dicuri nih. Begitulah, Tuh, kan dicuri. Dia telah mengambil keputusan itu sebelum itu. Tapi cobalah berkata Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kamu ya. Allah jaga kamu. Kamu orang baik. Kamu dipercaya. Tanamkan itu dulu. Tanamkan itu dulu. Dahulu, ketika saya menjadi seorang sales. Saya sering berkata, tokonya gak mau ambil nih. Tokonya gak mau ngambil. Tokonya gak mau ngambil nih. Gak diambil. Toba aja. Kan yang penting stempel. Tahu, kamu gak mau ngambil. Datang, saya mau jual barak ini nih. Oh, enggak, gak mau. Tuh, kan gak mau ngambil. Kita telah ambil keputusan sebelum kejadian. Mau menghadap atasan juga begitu. Atasannya gak enak. Atasannya sombong. Sombong. Orangnya sombong. Orangnya gak enak. Gak enak. Gak enak. Suka ngecilin orang. Gak enak. Gak enak. Jam 8. Tapi jam 2 ntar ngadep. Dari jam 8 Mas Agung udah bilang gak enak. Atasannya gak enak. Gak enak. Begitu jam 2 ketok pintu. Assalamualaikum bos. Saya ada. Ah, kamu begini, begini, begini. Tuh, kan gak enak. Jangan-jangan karena itu. Dan ada hadis kursi yang menyatakan itu. Allah berfirman Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Maka jauhilah prasangka buruk. Tetaplah berprasangka baik. Karena prasangka baik itu bisa jadi frekuensi positif. Masya Allah. Karena prasangka buruk itu frekuensi negatif. Bahkan kata Nabi ada yang lebih dusta dari perkataan. Prasangka buruk. Awas kamu dengan prasangka yang buruk. Karena prasangka itu sedusta dustanya perkataan. Jadi tersiasiakan amanah jadi berdusta gara-gara prasangka buruk. Terima kasih. Bapak, luar biasa sekali. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia ku. Bapak, luar biasa sekali.